Viral di media sosial, video yang memperlihatkan seorang pengamen di Malang, Jawa Timur memukul pengendara sepeda motor menggunakan gitar. Aksi pemukulan itu terjadi diduga lantaran pengendara sepeda motor tidak memberi uang. Seorang pengamen jalanan di Malang, Jawa Timur diamankan polisi seusai tertangkap kamera memukulkan gitar ke pengendara sepeda motor yang melintas. Aksi ini terjadi di depan pabrik gula kebon Agung Pakisaji, Kabupaten Malang pada 13 April 2024. Kepala Seksi Humas Polres Malang, Ibda Dika Ermantara mengatakan identitas pria tersebut diketahui berinisial SG 52 tahun. Warga Jalan Supriadi Gang 7, Kecamatan Sukun, Kota Malang, pria lanjut usia tersebut diamankan Tim Satuan Reses Kriminal Polres Malang pada minggu dini hari kemarin. Menurut Ibda Dika, kejadian ini bermula saat pihak yang melakukan patroli di media sosial untuk mendukung operasi ketupat Semeru pada musim mudik lebaran 2024. Saat itu diketahui, beredar di media sosial, video pemukulan oleh seorang pria menggunakan sebuah gitar kepada dua orang perempuan yang melintas di wilayah Kecamatan Pakisaji. Dalam video, nampak salah satu penumpang perempuan sampai turun dari sepeda motor hingga menangis akibat pukulan yang dilayangkan pelaku. Perempuan tersebut mengaku dipukul menggunakan gitar dan mengenai anggota badan korban tanpa alasan yang jelas. Pelaku akhirnya dapat diamankan di pinggir jalan simpang 3 rumah sakit Dr. Supraun, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Sebuah alat musik gitar yang dipakai sebagai sarana melakukan pemukulan juga turut dibawa ke mapolsek pakai saji guna memproses lebih lanjut. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui pelaku pernah mengalami gangguan jiwa dan sempat dirawat di rumah sakit jiwa Dr. Rajiman Widioning Mingret, Kecamatan Lawang pada pertengahan tahun 2023. Hal ini dibuktikan dengan surat keterangan berobat yang ditunjukkan oleh salah keluarga pelaku yang turut dimintai keterangan. Lebih lanjut, Ibda Dika mengatakan kasus tersebut masih ditangani oleh penyidik unit reskrim Polsek Pakisaji. Demikian laporan tim berita, Garuda TV.